Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Apa kabar semua? Alhamdulillah Alhamdulillah Sarapan udah sarapan? Nggak Nggak percaya Soalnya saya nggak dikasih Tapi sehat-sehat Semua bu ya, ada yang sakit di sini? Alhamdulillah sehat, ada yang sakit nggak? Nggak ada, alhamdulillah mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat Al-Afiat Amin Dilimpahi keberkahan dan juga rahmatullahi wabarakatuh Selalu amin Bertemu lagi bersama saya ibu Bimaulana dan juga Pausantanu Inilah dia si Rahman Kolbu Sejukkan hati Kita abiskan dulu kali bu ya Supaya ketahuan dari mana aja nih yang ibu-ibu yang cantik-cantik dan unyu-unyu Yang pertama Majlis Talim Al-Itihad Karya Mulia Cirebon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Majlis Talim Wardatul Janah Legok Tangerang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Majlis Talim Masjid Besar Ibu Majalaya Bandung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Majlis Talim Al-Furkon Taman Sari Tasikmalaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Majlis Talim Muslimat Darussalam Lumajang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak yang ganteng-ganteng sebelah kanan saya silahkan berdiri ucapkan salam oleh Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ibu Jamah terima kasih oleh-olehnya Ini oleh-oleh yang sangat berharga dari beberapa daerah di Indonesia Mudah-mudahan berkah kebaikannya dibalas oleh Allah SWT Ini gantinya sarapan buat saya Bu ya Mbak Kun Kun lagi meramu Meramu jamu buat sinyonya Meramatilah Ibu Bapakmu Ridho Allah ada pada ridho-nya Tema kita pagi hari ini siraman kolbu adalah Ridho-nya ayah dan ibu kita Masya Allah Pak usah tentu silahkan Tosya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Amin Ya Rabbil Alamin Tema kita sungguh bagus Ridho-nya ayah dan ibu kita Sebenarnya yang harus kita lakukan hampir setiap saat itu Pada saat kita itu masih kecil, dewasa Kecil, remaja, dewasa Sampai umur-umur yang saat ini yang masih punya orang tua Memang kita senantiasa mencoba mencari ridho orang tua Karena ridho Allah itu juga tergantung dari ridho orang tua juga Nah inilah yang harus kita pelajari benar-benar Jadi tidak dalam satu masalah tertentu Contoh masalah tertentu Mau ujian CPNS Minta restu ya ya bu Bukan masalah itu aja Ya bukan masalah itu Yang namanya ridho orang tua itu adalah Seorang anak yang mengerjakan sesuatu Dimana orang tua itu senang Dan tidak keluar dari garis syariat Itu Allah tersenyum Orang tua tersenyum itu Dia hatinya ridho insya Allah Jadi tanpa diucapkan ridho pun dia sudah senang Itu ridho Seorang orang tua tahu anaknya melakukan kesalahan terus menerus Dia tidak bilang saya tidak ridho ya Allah Tetapi mukanya masam cemberut itu orang tua tidak ridho Sama seperti itu Itu yang jarang sekali kita perhatikan Nah hal-hal apa saja yang menjadikan orang tua kita itu tidak ridho Banyak sebenarnya Sangat banyak kalau kita itu tidak memperhatikan Nah ini hal ini yang akan menjadikan penghambat nanti Ikhtiar-ikhtiar baik yang kita lakukan Sebenarnya Pada waktu kita menginginkan rizki Itu sudah diceritakan dalam Quran Wafis sama iris kukum Di langit ada jalan rezekimu Di langit Jadi rizki itu akan diberikan kepada Orang-orang muslim yang mencoba mencari Bagaimana rizki itu akan diberikan oleh Allah ta'ala kepada kita Salah satu ayat ini menceritakan Sesungguhnya mereka di dunia senantiasa berbuat kebaikan Nah kebaikan yang paling gampang Maksudnya kebaikan yang harus kita lakukan pertama kali Awalnya adalah sholat Belajar kusu Kemudian apalagi mengikuti ibadah yang wajib yang lain Kemudian apalagi dibalik kita melakukan ibadah yang wajib Kita juga berbaik kepada orang tua Nah ini yang jarang kita perhatikan Berbuat baik kepada orang tua ini Akan menjadikan ridonya orang tua terhadap apa yang kita kerjakan Nah itu yang akan mendukung Rizki itu akan dimudahkan oleh Allah Nah ini yang kita tidak pernah sadari Lalu kita sudah mulai mapan Kadang-kadang kita tidak menghormat orang tua Mencobalah kita itu berbakti pada orang tua Menyenangkan hati orang tua Mudah-mudahan dengan menyenangkan hati orang tua Yang tidak keluar dari garis syariah Itulah mudah-mudahan orang tua kita senantiasa ridho kepada kita Amin Dengan apa yang kita lakukan sebagai anak Ketika orang tua sudah ridho Insyaallah Allah juga ridho Mudah-mudahan disini semuanya selalu bisa membahagiakan kedua orang tua Amin Amin Terima kasih telah menonton!